Dan kita bersyukur pada Allah SWT atas kemudahan yang dia berikan kepada kita Dan sekarang kita masuk ke kitab yang baru yaitu Kitab Taflis Kitab Taflis Taflis secara bahasa dia berasal dari kata fals ya Yang artinya mata uang yang bukan dinar bukan dirham Mata uang yang bukan dinar bukan dirham Jamaknya adalah fulus Jadi fals Jamaknya adalah apa? Fulus Dan seorang disebut Kenapa orang yang kitab bahas ini disebut Muflis Atau dikenakan padanya akan taflis Kemudian karena Dia Katanya akan dijual habis Semuanya untuk Menasibkan Seolah-olah dia tidak lagi punya uang dinar Tapi hanya punya fals Dan teman-teman harus ketahui Yang ditunjukkan dengan fals itu bisa berbentuk Misalnya contoh Logam lain selain daripada Pemas dan perak Saya pikir sebenarnya-benarnya Atau bisa berupa Peran di sebagian daerah Sebagian tempat Atau Keluatu Atau Kayu Dan sebetulnya uang Kertas yang kita gunakan Bagian dari konsep Fals Tapi taflis itu sendiri Meskipun akar katanya dari kertas Fals tadi Maksudnya adalah Hakim mengumumkan Hakim mengumumkan Bahwa orang Tertentu yang bersangkutan Ini sudah menjadi muslis Sudah menjadi apa? Muslis Muslis bahasa Indonesia nya Sudah pilot Muslis Sudah apa? Sudah pilot Orang yang pilot Orang yang bangkrut Gitu ya Maka kata Orang yang Punya kewajiban Hutang-hutang Tapi kata-kata Diyun disini Tidak harus hutangnya Banyak hutang Pun boleh Berlaku pada Hukum berikut Kalau mempunyai syarat Halatun Sudah jatuh tembus Halatun artinya apa? Sudah jatuh tembus Zaidatun alamalihit Hutang tadi apa? Melebihi hartanya Hutang tadi Melebihi Hartanya Oke berarti kita Tandakan Ada beberapa poin Satu Dua Tiga Oke Berarti Dia punya hutang Hutangnya sudah apa? Halat Sudah jatuh tembus Lebih banyak Daripada Hartanya Ini Maksudnya hutang disini Hutang yang Harus dia bayar Terkait manusia Hutang Terkait manusia Maka Kalau hutang terkait Allah Enggak Masa kebahasan kita Dia hutangkan Allah Misalnya Belum bayar zakat Tuhan hutang dengan Allah Belum bayar kafarat Itu tidak jadi Kembahasan kita Orang enggak Sibuk bangtur Dalam konteks Kembahasan kita Selalu Betul Terkait yang Nombor Itu prinsipnya Allah Melaafkan Allah Melaafkan Allah Melaafkan Allah Melaafkan Allah Tapi kalau prinsip Hakat manusia Kukuh Al-Ada Dan Iyin Maka Magni Atun Al-Musha Atas prinsip Saling Pelit Saling Gak Relak Merelakan Terkait manusia Dan Hutangnya Harus hutang yang lazim Hutang yang harus Dibayar Hutang yang tidak Bisa dibatalkan Sepihak Tidak bisa Dibatalkan Contoh Setelah hutang Dibatalkan Kalau ada Budak Dikatak Dia harusnya Nyecilkan Kekuannya Agar memberikan Dia enggak nyecil Kan berhutang Tapi kan Akad Muka Kekuannya Sudah Bakal Masih Menteri Bisa Masih Enggak Jadi Berdekanya Banyak Barat Utang Sehat Banyak Kekuan Enggak Pak Jadi Enggak Jadinya Lebih Lebih Bata Dan Berluka Utang Yang Bisa Dibatalkan Seperti Kebanyakan Utang Ini Berarti Kalau Utang Belum Jatuh Tempo Juga Enggak Jadi Pembahasan Kita Karena Anggap Sekarang Tanggal Anggap Sekarang Satu Jam Jatuh Tempunya Satu Sewan Ya Kalau dia Untuk punya Uang Sekarang Satu Rojab Kan Bisa aja Dia punya Uang Satu Sewan Untuk Bayar Tengah Mungkin Enggak Gimana Enggak Punya Uang Satu Rojab Tapi Satu Sewan Punya Uang Termasun Itu Dia Jualan Format Mungkin Gimana Gimana Nah Karena Mungkin Maka Itu Gak Jadi Demar Gita Dan Harus Lebih Banyak Kalau Sama Atau Kalau Banyak Uang Bisa Nelan Gimana Gitu Tapi Kalau Habis Bikir Umpama Tengah Punya Utang Kepada X Dan Y Dan Z Tengah Harta A Kita Bila Seratus Juta Utang Yang Atas Saya X Yang 40 Juta 50 Juta 60 Juta Berarti Berapa Total Utangnya 100 500 Mana Lebih Banyak Harta A Atau Utangnya Banyak Utang Dan Utangnya Sudah Jatuh Tempo Harus Lunasin Maka Seperti Ini Dia Dihajar Si Ini Menjadi Mahjur Ali Mahjur Ali Mahjur Ali Berarti Tidak Tidak Boleh Mengakurkan Transaksi Transaksi Justru Akan Mengurangi Kemampuan Tiga Membayar Utang Pada X Y Dan Z Kalau Sudah Begini Kondisinya Bisualin Buroma Atas Permintaan Buroma Buroma Kreditor Kreditor X Y Dan Z Datang Pak Hakim Pak Hakim Sudah Sudah Dihar Teng Gue Nggak Biar Biar Utang 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 440 Kreds Utang E Y 50 Utang Z 60 Harganya Cuma 100 Pak Hakim Utang 150 Kalau Pak Hakim Umumkan Dia muslis Dan Wajib Maka Hakim Kemudian Kalau Sudah Hujib Umumkan Kalau Ada Proksan Pahit Umumkan Di media Cetak Sejak Saat Itu 100 Jutanya Ini Katanya Dia Kalau Seberupa Benda Selain Itu Enggak Semakin Bahkan Termasuk Yang 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 Dijual Anggap Totalnya Semua 100 Juta Dijual Untuk Melunasin X Y Dan Z Tentu 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 Melunasin Semua Misalnya Gimana 50 Jutanya Gimana Nah Maksud Ingat Gimana 50 Jutanya Lagi Gimana Gimana Udah Gimana Lagi Tentu Nabi Tentu Dalam Hadis Ya Lai Salah Dan Yang Dikirat Darapet Nabi Sabda Udhu Ma Wajad Tung Wala Issalakum Illa Dhalik Nggak 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 Nabi Lebih Dari Yang Ada Yang Ada 100 Juta Ya 100 Juta Udhu Lai Assalakum Illa Dhalik Gitu Ya Nah Selanjutnya Ini Pembagiannya Berdasarkan Ini Presentase Saja 40 Dari 150 Berapa Persen Berapa Persen 4 Per 15 Berapa 50 50 Berapa 50 350 Gampang 33 Persen 60 450 Berapa Persen 2 Per 5 40 Persen Berarti Ini 40 33 73 Berarti 27 26 Sekian 26 67 Ya Sekian Oke Yaudah Dari Wals Bagi Bagi Berarti Buat Z 40 Juta Buat Y 33 Sekian Juta Dan Buat X 26 Sekian Juta Bisa Dipahami Gimana Panah Diri Selain Apakah Bisa Dipahami Bisa Buat Hancur Biku Aja Ketika Mau Naui Dan Tidak Bisa Kalau Belonjat Tempo Kalau Belonjat Tempo Akan Bisa 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 aja dia Dia udah kaya Bisa bayar Uangnya meningkat Dari 300 juta Coba ya Ini gak dihajar Apakah saya bisa menjelaskan Kalau dia sudah dihajar Dengan hutang yang A Hutang yang Jatuh tempat Maka hutang yang lain Tidak ikut-ikutan Jadi kita punya A Hutang sama X Y dan Z Sama X berapa tadi? 40 Sama Y berapa tadi? 50 sama Z 60 Semua hutang H, X, Y, Z Ini sudah Jatuh tempat Sama dia berapa? Oke Dan kemudian Hakim wakilnya Karena X, Y, dan Z Mungkin tak Kami minta Pada hakim yang Mungkin Yang mulia Tolong Di-hiker lagi Di-blockir Dipahinkan Sehingga Gak harus Transaksi lagi Siap Hakim mau Diteruskan Engkau Dihajar Tidak Bukan Yang lain Mungkin Bukan 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 Maka Ketia sudah Dihajar Tidak Berlagi Bertransaksi Akibat hutangnya Semua Melebihin Harta Sudah 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 Dihajir Wailah Hujir Wailah Wailah Hujir Ya Berkibat hutangnya Jatuh Tempoh X, Y, dan Z Lami Yah Hilal Ajal Maka Pendapat Yang Pendapat Dimun Syafi Yang Lebih Namak Lebih Jelas Lebih Kuat Hutang Yang Mu Ajal Enggak Ikut Ikut Anj Tempoh Mumpama Dia Punya Utang Dengan B Misalnya 30 Juta Tapi Masih Lama Ya Misalnya Setahun lagi Apakah Karena dia Sudah Dihajar Dekat hutang 123 X, Y, dan Z Ini Apakah Hutang 30 Jutanya B Ini Jatuh Tempoh Juga Jawabannya Apa Jawabannya Tandang Enggak Ternyata Sekali Enggak Itu Tandang Gitu Ya Lanjut Jadi Selesaikan Dulu Dengan Utang Ini Sudah Habis Artanya 20 Sekarang Artanya Nanti Dia Tuntas Dengan Ini Sudah Setelah Lagi Nanti Siap Siap Ngedepin B Berapa Setelah Lagi Gitu Ya Bisa Dipahami Oke Lanjut Walaupun Nanti Bagaimana Kalau Bukangnya Sekadar Hatta Ini Sama Contoh Ak Lama Saya Hapus Sanya Situ 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 Gimana Biar Jadi 10 20 30 50 Oke Gitu Ya 20 30 Berapa Berarti Total Utangnya 100 Artanya Berapa Total Artanya 100 Juga Itu Maksudnya Bikodil Mah Utangnya Sama Kandar Yang Harta 100 Maka Dilihat Fa'in Kaya Kasuban Kalau Dia Secara Berkara Dapat Uang Kasuban Ini Bisa Mencari Uang Untuk Keperuan Sehari-hari Dari Gajinya Contoh A Lagi Ternyata Dia Karyawan Lima Kesari Gajinya Anggaplah 15 Juta Per Bulan Kalau Harta 100 Harta Yang Sekarang Utang 100 Maka Masuk Pembahasan Ini Dan Dia Kasuk Dapat Gaji Pulang Dan Dia Nafkai Kuartu Dari Sini Dia Makan Dari Sini Kala Ganti Dapat Tidak Gak Gak Berlaku Kenapa 100 Bisa Sekarang 100 Bayar Bisa Gak 100 Bayar Bisa Gak Bisa Gak Gimana 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 Bisa Bisa Terus Makan Gimana Gimana Bulan Akhir Bukan Dapat 15 Cepat Banyak Gak 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 Tapi Masalah Muncul Kalau Kasuban Kalau Dia Tidak Kasuban Bukan Kasub Dia Nggak Penghasilan Rutin Penghasilan Berkala Bisa Bisa Nyeri Duit Bukan Nafak Dumin Malih Nah Dari Uang Ini Untuk Makan Dari 100 Juta Ini Keluargan Dari 100 Juta Ini Kata Imam Nawi Pak Dari Pas Kalau Dia Hidupan Sehari Hari Itu Ya Dia 100 Juta Misalnya Dia Ambil Makan Jadi Tinggal 19 Juta Gitu Bagaimana Maksud Beda Yang Kasub Dan Gak Kasub Dan Maksudnya Yun Hukumin KSBC Dengan Nangkap Foto Menimali Gimana Merti Nggak Ya Nanti Ya Nah Sekarang Pertanyaan Kalau Orang Yang Seperti Ini Bahwa Dia Nafkah Dari Satu Ini Nggak Punya Penghasilan Lain Gimana Apa Bisa Dihajar Menurut Pendapat Dari Ulama Syafi Yang Lebih 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 Ini Begitu Juga Nggak Dihajar Kenapa Nggak Dihajar Dia Ujung Ujung Bakal Mengurangi 100 Juta Ini Nggak Gitu Karena Detik Itu Juga Tetik Y Z Ini Untuk Kera Ke Hakim Dia Belum Menggunakan 100 Jutah Malam Kali beli Makanan Besok Kali beli Makanan Minggu Depan Maka Sudah Bayarin Bayarin Hakim Memaksa Dia Bayar 100 Juta Bayar Harus Nanti Nanti Tinggal Berapa Sekarang Tinggal Nol Terus Gimana Makan Dia Banyak Solusi Ya Bisa Solusinya Dari Baitur Mal Ngasih Dulu Untuk Kebutuhan Apa Namanya Kebutuhan Paling Mendasa Paling Mendasa Hidup Gitu Nah Jelas Jelas Untuk Untuk Orang Rumah Dulu Jidara Meskin Kita Tahu Dalam Antoran Islam Yang Meskin Yang Berhak Miskin Berhak Dapat Jaket Gimana Si A Pakir Sekarang Dua 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 Berhak Dua Jaket Gak Ya Berhak Bahkan Kalau Belum Ada Jaket Dua Negara Biaya Dua Untuk Kebutuhan Paling Dua Sekadar Hidup Menurut Masalah Ada Pertanyaan Saya Persilakan Khusus Hari Ini Kita Sampai Setelah Lima Yang Untuk Vikinya Dan Sampai Yang Lima Untuk Taksir Nya Sekarang Saya Sendiri Sampai Perjalanan Oke Silahkan Kalau ada Yang Mendiskusikan Jangan Terlambat Sampai Tunggu Apa Kacil Konsep Yang Kita Baru Bahas Suara Perjelas Masa Suara Perjelas Apakah Jelas Kita Buat Sembahas Oke Oke Baik Kalau itu Kita Break Sejenak Sampai 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 Di bawahnya Oh Dikit Lagi Sampai Sampai Ditolak Dan Tanpa Ada Tolak Permintaan Hakim Gak Bisa Menghajar Orang Bisa Aduh Bisa Jadi Utang Gak Harkanya Gak Mencukupi Buat Bayar Tapi Apa Krediturnya Kamu Naman Naman Nanti Ya Makanya Akim Gak Bisa Membelokin Hantanya Melarang Transaksi Apalagi Menjual Seluruh Untuk Bayar Utang Gak Diminta X Y Z Yang Minta X Aman Polis Y Polis Z Ini Gergetan Antri Berapa 100 X 40 50 60 Kalau Tolak Bapak Kedain Kodron Yuk Jarubihin Kalau Sebagian Minta Menuntutkan Z Menuntut P Kodron 60 Artinya 100 Apa yang Seperti Ini Terjadi Hajar 60 100 Gimana Terjadi Gimana 60 100 Jadi 100 150 Hajar Ya Kalau Sekarang 160 160 Enggak Enggak 60 100 Banyakkan Duit dia Enggak bisa Dihajir Enggak bisa Hakim Hajir dia Kalau Kumongan Dia Muflis Enggak Bisa Cuma 60 Kalau Ketang Dia 160 Enggak Bisa Enggak Enggak Ketang Wah Kalau Enggak Sampai 110 Misalnya Enggak Bisa Oke Kalau Yang Minta Hajar Adalah A Boleh Bisa Benar 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 Dituntut Kemudian Saya Dihajir Aja Bisa 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 Tentang Bisa 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 washed Aja Ata Ata Jadi milik S Y Z Dijual dijual, digadai jadi berubah jadi rohan dan menarik ya bahwa bisa aja ditaksir harga barangnya 100 motor dia HP, tapi ternyata setelah dijual bisa aja diingkat jadi 160 enak kan jadi utama 150 dibayar 150 mungkin gak sisa 10, mungkin gak mungkin gak ini ditaksir awalnya 100 besokannya mungkin rupiah menguat itu ceritanya terjadi perang sampai ekonomi dunia berubah drastis mungkin bahwa tidak ada hajir ini kalau sudah dihajir diperseksikan supaya orang-orang gak lagi transaksi sama dia berarti gak boleh transaksi dengan uang 100 ditanya gak boleh begitu kita langsung aja gak pakai break yang zidane yang zidane ada gak orang-orang ini udah ada belum jadi belum ada gimana yang zidane apa-apa kalau gitu saya hanya gantinya kita menggantikan mafsir ya diperseksikan